Untuk menyiasati waktu rekapitulasi suara yang terlalu lama, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akhirnya mensimulasikan rekapitulasi suara pemilu secara paralel. Simulasi pertama dilakukan di Kecamatan Gedebagi, Bandung, Rabu Pagi. Pada 2019, Indonesia akan menggelar pemilu presiden dan legislatif secara serentak, menyiasati kemungkinan waktu rekapitulasi suara yang terlalu lama, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar simulasi rekapitulasi suara secara paralel. Rekapitulasi dilakukan dengan maksimal 4 kelompok secara paralel dengan mempertimbangkan jumlah TPS yang ada. Kecamatan Gedebagi dipilih sebagai tempat simulasi pertama di Indonesia dengan alasan lokasinya yang dekat dengan Jakarta. Selain itu, Jawa Barat memiliki jumlah TPS terbanyak, yaitu mencapai Rp137.000. Dari simulasi ini, KPU berharap dapat diukur waktu yang diperlukan dalam rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Rp137.000. Bagaimana teman-teman bisa lihat langsung pada simulasi hari ini, itu kita buat paralel, sehingga ini perlu menjadi concern kita semua, baik Bawaslu, KPU sebagai penyelenggara, juga partai politik, pemerintah, keamanan agar kemudian bisa melihat sendiri bagaimana nanti penampatan personil-personilnya di tiap masing-masing panel nanti. Sementara itu dengan sistem rekapitulasi secara paralel, pihak Bawaslu mendapat tugas tambahan yaitu menangani saksi dari partai politik dan DPD yang jumlahnya.